Halo, kembali lagi di channel ku ya dari cinta pemain game, Avatar World oke temen, di video kali ini kita akan mencari secret yang ada di pantai ya temen ya kita langsung masuk aja ke dalam pantainya disini ya nah, disini secretnya itu temen ya kita bisa temuin secari kertas atau gambar gitu ya untuk menemukan rahasia yang ada di pantai nah, kertasnya itu ada di keranjang di sebelah sini ya temen ya nah, disini sama di, oh ya disini nih, disini ya nah, ini kalian geser-geser aja kalian buka-bukain dulu ya nah, ini kalian buka-bukain sampai kalian menemukan kertas disini nah, ini dia ya aduh, ini kursinya nutupin aku nih nah, ini ya kertasnya nah, disini kalian klik aja nah, disini tuh ada gambar kayak kita harus mencari benda ini ya kita harus mencari tiga benda ini ya untuk kita perbaiki dan menjadi sesuatu kayak gitu ya nah, cara mencarinya gimana bang? cara mencarinya gampang banget tadi kita kan dapet kertasnya disini nah, kita harus cari metal detektor metal detektornya dimana bang? itu di belakang pohon kelapa ini ya, nih nah, jadi temen-temen yang sering ke pantai pasti tau nih ya nah, ini metal detektor ini untuk mencari benda-benda yang ada disini tadi kayak gitu ya nah, cara penggunaannya kalian bisa geser-geser metal detektornya ini terus sampai nanti dia ada tanda hijau nah, tanda hijau seperti ini ya atau warna hijau itu berarti ada sesuatu di bawah pasir jadi kalian bisa ambil sesuatu di bawah tersebut nah, cara ngambil di bawahnya gimana bang? nah, kalian harus memerlukan sekop pasir sekop pasir dimana bang? nah, sekop pasir disini nih nah, sekop pasir itu disebelah sini ya tempat istana pasir nah, ini nih ya nah, ini jadi, kalian bisa menggali pasir yang ada di pantai menggunakan ini ini ya nah, oke kalian pegang aja terus kalian ambil ya dan inget ya misi kita mencari rahasia yang ada di kertas ini ya, jadi kita harus mencari tiga benda ini oke di bawah tanah di pantai oke nah, jadi kita geser-geser lagi ini ya dimana gitu kan nah, dimana tadi coba kita cek wah, disini nih disini ya nah, itu hijau-hijau tadi kita langsung gali-gali aja cara galinya gimana bang? angkat aja sekopnya terus, kalian geser ini ya tadi dimana titiknya? disini kan nah, kalian inget-inget terus kalian ambil sekopnya terus gini kan nah, dapet ya ini dapet kunci inggris oke kunci inggris tadi nah, ini ya barangnya udah dapet satu terus kita cari lagi ya kita cari lagi disekitaran sini ya, kita cari-cari disini-sini nah, ini ada nih hijau-hijau ya disini oke, kita gali aja coba pakai sekopasir nah, dapet HP oke, dapet HP ya kita coba klik nah, HP ini juga secret ya jadi, ini kalau kita nyalakan itu gambar orang nah, ini gambar orang jadi kita harus kasih ke pemiliknya nah, ini gambarnya kan kayak orang kayak gini kan ini orang yang penjaga pantai kayaknya ini ya atau yang di bagian ujung nih kalau nggak salah nah, iya ini ya bapak ini bener kita kasih HP-nya ke dia ya ini kita copot dulu es krimnya ini kita kasih dan, apa yang terjadi? wuuh, dapet balo eh, dapet bola ya ini dapet bola pantai nah, bola pantainya ini bisa kita tiup dulu terus baru kita mainin ya nah, ini kita bisa lempar-lempar nih kayaknya ya nah, setelah kayak gini nanti ada emot baru kita lempar nanti akan disambut sama pemain lain wuuh, lempar-lemparan gitu ya asik nah, itu salah satu secretnya ya dan salah satu benda yang terkubur di pasir nah, tapi kita harus mencari yang ini tadi ya nah, tadi kita kurang yang yang gambar yang bulat sama yang kayak ini ya pengeras suara ini ya nah, kita cari lagi ya, kita cari lagi nah, ini aja hijau-hijau ya hijau-hijau di sini kita gali kita gali ini, kita geser alatnya kita gali sekitaran sini oke kita gali, kita gali oh, nggak ada oke, kita cari lagi nah, di sini ya coba kita geser oke wuuh, nah, ini dia dapet ya mikrofon, sudah dapet ya oke, kita dapet kunci inggris sama mikrofon oke, terus selanjutnya kita cari lagi yang benda yang paling atas ya di gambar atas ini yang paling atas coba kita cari lagi di sini oke, di sini nah, di sini ya ini ada hijau-hijau di sini oke, coba kita klik kita klik-klik ya ini tapi kita geser dulu orang-orangnya ya biar nggak ganggu oke, nah ini mana ini oke, oh nggak ada mana tadi hijau-hijau nya nah, di sini ya oke, di sini kita gali nah, itu tadi pokoknya ada suara cek-cek gitu ya teman-teman ya nah, ini kita gali lagi mana ini ya ntar oh, di sini oke kita gali lagi nah, dapet ya oke, nah ini sudah dapet ya tiga alatnya ini tadi kita dapet alatnya itu tadi kunci inggris ini, microphone sama yang ini nah, ini nanti kita apa, kita rakit ya ini kita rakit seperti ini ya ini kita taruh seperti ini oke, nah terus ini kita perbaiki seperti memperbaiki yang sofa kemarin nah, kita deketin kayak gini nah, tuh ya nah, baru deh oke, nah sudah jadi nah, udah clear ya ini pengeras suara untuk menjaga pantai kayaknya ya jadi biar kita itu aman gitu penjaga pantainya biar bisa apa namanya memantau jadi pakai pengeras suara memanggil-manggil kayak gitu ya teman-teman ya oke, keren ya jadi ini secretnya oke teman-teman tadi gak tau ya keputus aku juga bingung ya nah, jadi fungsi microphone-nya ini apa bang? ya, microphone-nya tuh ya kalian taruh aja ke penjaga pantai kayak gini ya nah, nanti ada emote baru yang bisa kita pakai oke, ini bukan emote baru sih emote lama ya apa gimana gitu ya dan ini sangat berguna untuk membantu agar orang-orang di pantai tidak tenggelam atau tidak melewati batas untuk berenang ya nah, kayak gitu oke nah, terus selanjutnya disini teman-teman ya pencarian secretnya ini gak sampai disini jadi teman-teman tuh bisa bikin anting kerang dari mana bang? dari kerang sama tali tali sama kerangnya dapet dari mana bang? yaitu dapet dari metal detector ini sama skop ini jadi kalian cari lagi disini cari yang sampai warna hijau ya nah sampai yang warna hijau disini ini kan merah-merah ya pokoknya ada warna hijau nanti kalau ada warna hijau baru kita bisa gali ya nah, disini oke nah, terus nanti kalau kalian bilang bang, ini lubangnya udah kepenuhan bang kalau misalnya ngilanginya gimana bang? ya, kalian tinggal keluar aja dari pantai nah, kayak gini terus kalian masuk lagi masuk lagi ke pantai nanti kayaknya hilang tuh nah, ya kan? hilang kan? yaudah, kalian cari lagi nah, disini ada kan? yaudah, kalian gali lagi disini nah, kayak gitu nanti sampai dapat tali dan kerang aku akan kembali lagi nanti kalau sudah dapat tali sama kerang oke? yaudah, yaudah 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 oke teman-teman, aku udah dapat ya tali sama kerang ini ya, nih kerangnya ya tapi bukan kerang ini sih harus kerang yang kayak warna hijau gitu ya teman-teman tapi kita coba aja bisa nggak nih dibikin antingnya coba ya nah, bisa nih ya nah, nih jadi sesuatu dan bisa jadi tas ternyata selain anting bisa jadi tas kalau kalian dapat kerang kayak aku tadi itu bisa jadi tas ya kayak gini nah keren ya teman-teman ya nah, disini aku mau cari lagi kerang satu lagi ada kerang warna hijau yang bisa bikin anting sebentar ya aku cari dulu oke oke teman-teman ini ya kerang yang aku maksud yang warna hijau ini aku udah dapat dua ya nah, ini aku dapat tali juga nah, jadi kalau kalian sudah gali-gali dapat tali ya, ini kalian dapat kerang ini ini bisa digabung menjadi anting ini ya nah, jadi anting kan keren kan kalian taruh deh tuh asik kan nah, jadi kayak gitu ya secret yang ada di pantai ini jadi teman-teman bisa cari aja dan apa namanya langsung gali-gali-gali ya, pokoknya sekitaran sini aja deh kalian galinya ya nggak usah kemana-mana sekitaran sini aja ya nanti kalian harus dapat tali dan juga dapat kerang-kerangan nah, itu nanti bisa kalian gabung bisa menjadi tas sama anting yang aku pakai sekarang ya oke kuncinya metal detektor sama ini sekopasir ya cuman, disini aku masih penasaran ya sama ini sebentar sama yang ini loh teman-teman yang apa namanya istana pasir aku masih penasaran tadi aku salah pencet apa gimana gitu ya bisa keluar sesuatu loh disini tuh ya aku juga nggak tahu nih coba ya nah, tuh ya kan tuh bisa keluar sesuatu kayaknya ada sesuatu secret lagi nih yang ada di istana pasir ini ya nih coba aku pencet lagi tuh ini aku pencet oh nggak ada lagi ya cuman ada bunyi-bunyi pasir gitu oke nah tuh ada sesuatu lagi kan tuh jadi ini salah satu secret juga ya nih jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tahu bisa dapat apa dari istana pasir ini coba komen di bawah ya nih jadi kalian bisa dapat hadiah apa gitu komen ya apa cuman untuk setting-settingan aja atau gimana gitu loh ya ini yang istana pasir ini coba komen di bawah ya kalau misalnya kalian ada yang tahu atau ini cuman dibikin untuk merakit-rakit pasir doang bang ya nggak apa-apa caranya ya kalian tinggal ambil sekop ya pukul-pukul embernya kayak gini nanti akan keluar ininya kayak bagian kerajaan pasir gitu ya apa gitu ya nih kalian gini-gini terus aja nanti keluar tuh cuman ini kok nggak mau keluar ya jadi kayak bunyi-bunyi gitu loh oh udah habis jadi cuman tiga doang ya oke deh jadi seperti itu ya termanya secret yang ada di pantai ini ya intinya kita mencari sesuatu yang tertimbun di dalam pasir ini ya dan kalau kalian beruntung kalian bisa dapet kerang dapet yang kita cari tadi secretnya sama ini tali ya nah itu jadi bisa kalian bikin jadi seperti ini deh kayak yang aku pakai sekarang ya termanya keren nggak keren dong oke deh teman-teman mungkin sampai di sini aja videonya kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe terima kasih